Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Jemadi Faris Masih dalam BIMTEK Guru Belajar Pemimpin Merdeka Belajar Memasuki materi pemimpin merdeka belajar aktivitas 10 Pengikut pertama melahirkan pemimpin merdeka belajar Tujuan pembelajaran mengenal pola, peran, dan tantangan perubahan pendidikan Pada sesi sebelumnya ibu bapak sudah mempelajari teori penggerak perubahan pendidikan Menantang untuk dipahami betul sekali, tapi menarik sekali bukan? Sekarang mari kita refleksikan bersama melalui video singkat Yang menarik dari Derek Schiffer tentang bagaimana memulai sebuah gerakan Peran penting video tersebut, pengikut pertama yang mengubah orang sinting menjadi pemimpin Tanpa pengikut tidak ada kepemimpinan Mari kita disukurkan lebih jauh Satu Ada tiga fase perubahan pada teori penggerak perubahan Yaitu inseminasi, penularan, dan penyebaran Apa adegan dalam video yang menggambarkan fase inseminasi? Apa alasannya? Dua Dari lima kalangan yang disebutkan pada teori penggerak perubahan pendidikan Mana dua kalangan yang paling mungkin menjadi pengikut pertama? Apa alasannya? Tiga Menurut Anda, apa yang dilakukan seorang pemimpin merdeka belajar Ketika menyaksikan ada seorang guru yang melakukan perubahan praktek pembelajaran? Jelaskan pendapat Anda Setelah menjawab pertanyaan dan mempelajari jawaban peserta yang lain Ibu Bapak akan diajak mempelajari cara menjadi penggerak perubahan pendidikan Pada aktivitas selanjutnya Sama Sama Aktivitas 11 Menjadi penggerak perubahan pendidikan Peran pemimpin merdeka belajar adalah menggerakkan perubahan pendidikan Bukan asal menggerakkan, tapi menggerakkan pendidikan ke arah merdeka belajar Modal utama dalam menggerakkan perubahan pendidikan adalah kapasitas diri pemimpin merdeka belajar Karena itu, Ibu Bapak diajak untuk mentransformasikan diri menjadi pemimpin merdeka belajar Yang mampu menggerakkan perubahan pendidikan Dengan menjadi penggerak perubahan pendidikan Selain menjadi pemimpin Merdeka Belajar, Ibu Bapak menjadi seseorang yang berkontribusi pada masa depan pendidikan Kebahagiaan dalam menggerakkan perubahan terasa sebelum, selama, dan setelah perubahan Silakan pelajari poster 3 ciri penggerak perubahan pendidikan dan refleksikan dengan kebiasaan Anda Lalu ceritakan refleksi Ibu Bapak lewat tautan telegram Aktivitas 12 Panduan Diagnostis Penggerak Perubahan Pendidikan Tujuan pembelajaran menilai kompetensi diri sebagai penggerak perubahan pendidikan Ibu Bapak sudah mempelajari 3 ciri penggerak perubahan pendidikan Pertanyaannya, seberapa jauh Ibu Bapak telah mencermirkan 3 ciri tersebut? Silakan melakukan Diagnostis Penggerak Perubahan Pendidikan dengan mengikuti petunjuk berikut Diagnostis Penggerak Perubahan Pendidikan adalah Upaya mengenali seberapa jauh diri Ibu Bapak telah mencerminkan 3 cirinya Penilaian Ibu Bapak tidak mempengaruhi nilai program Anda Tapi akan mempengaruhi ketepatan diagnosis diri Anda Jadi pastikan menjawab apa adanya sesuai kondisi yang Ibu Bapak alat Pelajari setiap pertanyaan Nilai kesesuaian pernyataan tersebut dengan praktek dan kebiasaan Anda Pilih satu dari empat pilihan jawaban berikut ini A. Ibu Bapak konsisten melakukan praktek sesuai pernyataan B. Ibu Bapak sering melakukan praktek sesuai pernyataan C. Ibu Bapak pernah melakukan praktek sesuai pernyataan D. Ibu Bapak tidak pernah melakukan praktek sesuai pernyataan Sudah melakukan diagnosis penggerak perubahan pendidikan Mari kita lakukan Tentukan pilihan jawaban A, B, C atau D Pastikan memilih sesuai dengan kondisi yang Ibu Bapak alami Dimensi Merdiga Belajar Dengan pernyataan ketika mengajar Saya memahami hobi, cara pelajar, dan latar belakang murid Merdiga Belajar Saya mengajak murid berdiskusi mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai Saya menyediakan pilihan cara belajar kepada murid agar mereka mandiri belajar Saya melakukan assessment formatif untuk membantu murid mengetahui kemajuan belajarnya Saya memberi kesempatan kepada murid melakukan refleksi terhadap capaian belajarnya Bekerja sama dalam komunitas Saya merasa nyaman, sering berinteraksi dengan guru atau pemimpin sekolah yang lain Saya menyediakan waktu khusus untuk terlibat dalam kegiatan komunitas guru atau pemimpin sekolah Saya sering membicarakan kesulitan saya kepada komunitas guru atau pemimpin sekolah Saya senang mempelajari praktek baik yang dilakukan oleh guru atau pemimpin sekolah yang lain Saya merasa pendapat saya didengarkan sejumlah anggota komunitas guru atau pemimpin sekolah Inovatif menggerakkan perubahan Saya melakukan yang terbaik untuk murid meskipun dipandang aneh oleh orang lain Saya mencoba cara baru pembelajaran yang meski belum terbukti tapi lebih mungkin berdampak positif Saya menceritakan pengalaman melakukan perubahan di kelas atau sekolah ke teman dekat Saya menceritakan perbedaan cara lama dengan cara baru agar orang tertarik mencoba cara baru Saya bisa mengenali teman yang berpotensi berani melakukan perubahan di kelas atau sekolah Ibu bapak sudah melakukan diagnosis penggerak perubahan pendidikan Mungkin ada dari ibu bapak yang bingung Tapi semoga tetap bisa melengkapinya Setelah ini mari kita pelajari apa arti skor yang ibu bapak dapatkan Artimitas 13 Penilaian Diagnosis Penggerak Perubahan Pendidikan Lakukan penilaian untuk mendapatkan hasil diagnosis Anda Caranya hitung berapa nilai A untuk 3 ciri berikut ini Merdeka belajar nomor 1 sampai 5 Bekerja sama dalam komunitas nomor 6 sampai 10 Inovatif atau menggerakkan perubahan nomor 11 sampai 15 Arti skor pada setiap kategori skor 0 sampai 1 Level 1 perubahan besar Ibu bapak masih perlu melakukan transformasi diri Pelajari berbagai sumber Tetapkan agenda belajar untuk mencoba dan melakukan praktek penggerak perubahan pendidikan Skor 2 sampai 3 Level 2 Agenda menjadi konsisten Ibu bapak sudah pada arah yang tepat Tantangannya mendorong diri sendiri untuk lebih konsisten melakukan praktek perubahan pendidikan Skor 4 Level 3 Siap menjadi penggerak Ibu bapak sudah siap Bersiap untuk menyusun teori perubahan yang akan dijadikan panduan dalam menggerakkan perubahan di kelas atau sekolah Ibu bapak sudah mengetahui level pencapaian menjadi penggerak perubahan pendidikan Mungkin ibu bapak sudah mencapai level 3 pada 1 ciri Tapi masih pada level 1 pada ciri yang lain Tidak mengapa Selama kita sedar diri Di mana posisi kita Dan terus bersemangat buat belajar mencapai level yang lebih baik Setelah ini dipaparkan latihan yang bisa ibu bapak melakukan secara mandiri Ibu bapak bisa melakukan sesuai instruksi atau ibu bapak modifikasi agar sesuai kondisi Anda Sudah siap? Yuk klik sesi berikutnya Aktivitas 4 Kuis refleksi tanggapan masyarakat atas perubahan Mengevaluasi kualitas penggerak perubahan pendidikan diri Setelah memahami ciri pemimpin merdeka belajar dan 3 komponen dinamika perubahan Ibu bapak pemimpin bisa merefleksikan kualitas penggerak perubahan pada diri ibu bapak Dengan menjawab beberapa soal berikut ini Kuis Aktivitas 4 Kuis refleksi tanggapan masyarakat atas perubahan Satu yang bukan termasuk ciri penggerak perubahan pendidikan adalah A. Merdeka belajar B. Bekerja sama dalam komunitas C. Inovatif menggerak perubahan D. Tidak terbuka terhadap perubahan Jawabnya adalah D. Tidak terbuka terhadap perubahan Nomor 2 Mengetahui manfaat dan memperagakan merdeka belajar dalam konteks kepemimpinan dan pembelajaran adalah ciri penggerak perubahan A. Merdeka belajar B. Bekerja sama dalam komunitas C. Inovatif menggerakkan perubahan D. Tidak terbuka terhadap perubahan Jawabnya adalah Inovatif menggerakkan perubahan 3. Semakin terlibat dalam komunitas Maka semakin mungkin pemimpin merdeka belajar menemukan A. Penggambat B. Pengikut pertama C. Kritikus perubahan D. Jangan terbuka terhadap perubahan Jawabnya adalah A. Pengikut pertama 4. Peran penggerak perubahan adalah menjadi penghubung antara A. Guru dan siswa B. Praktek baik dan komunitas luar pendidika C. Ide dan praktek merdeka belajar dan komunitas pendidik D. Orang tua dan sekolah Jawabnya adalah Ide dan praktek merdeka belajar dan komunitas pendidik Nomor lima Upaya menghubungkan antara ide dan praktek merdeka belajar Dengan komunitas pendidik Dengan kemampuan penyusunan dan berinovasi adalah ciri perubahan A. Merdeka belajar B. Bekerjasama dalam komunitas C. Inovatif Menggerakkan perubahan D. Tidak terbuka terhadap perubahan Jawabnya adalah Bekerjasama dalam komunitas B. Tarquis Mari kita lihat nilainya Kalau belum tuntas mari kita ulangi 60% artinya belum tuntas Mari kita lihat Ini jawaban nomor satu adalah Tidak terbuka, sudah betul Kemudian nomor dua Adalah merdeka belajar Nomor tiga, pekerjaan pertama, betul Nomor empat, ide dan praktek merdeka belajar, betul Nomor lima, inovatif menggerakkan perubahan Jadi ada dua soal yang salah Kita ulangi lagi Nomor satu adalah Merdeka Belajar Nomor dua, tadi adalah Bekerja sama dalam komunitas Poin ke pertama Ide dan praktek merdeka belajar Inovatif menggerakkan perubahan Mari kita lihat nilainya Ternyata masih belum tepat juga Tidak ada sedikit pemiruan tadi Tidak dibaca soalnya Yang bukan termasuk ciri Penggerak perubahan adalah Tidak terbuka terhadap perubahan Nomor dua, mengetahui manfaat dan memperakaan merdeka belajar Dalam konteks kemimpinan dan pembelajaran adalah Ciri penggerak perubahan Merdeka belajar Semakin terlibat dalam komunitas Maka semakin mungkin pemimpin merdeka belajar Menemukan pengikut pertama Peran penggerak perubahan adalah Menjadi penghubung antara Ide dan praktek merdeka belajar Dan komunitas pendidik Upaya menghubungkan antara Ide dan praktek merdeka belajar Dengan komunitas pendidik Dengan kemampuan penyusunan diri Dan inovasi adalah Ciri penggerak perubahan Inovatif menggerakkan perubahan Finish Ide dan praktek merdeka belajar Sudah betul cuma Dengan tadi Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!